Sementara itu pemirsa sebagai kesiapan new normal sektor pariwisata selain simulasi dan penerapan protokol kesehatan, destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kudus diharapkan dapat menyediakan tempat isolasi. Seluruh destinasi wisata di Kudus diharapkan dapat menyediakan tempat isolasi bagi wisatawan yang terdeteksi memiliki gejala COVID-19, jika nantinya destinasi wisata telah dibuka untuk wisatawan saat new normal. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus Mutrika mengatakan penyediaan tempat isolasi tersebut sebagai antisipasi sementara bagi wisatawan saat masuk tempat wisata yang memiliki gejala COVID-19 seperti suhu badan yang tinggi. Penyediaan tempat isolasi menurutnya tidak membebani pengelola destinasi wisata. Untuk destinasi wisata yang dikelola oleh Bok Darwis bisa menggandeng pemerintah desa setempat untuk penyediaan tempat isolasi. Sementara untuk memberikan pemahaman tentang gejala COVID-19, Mutrika berencana menghubungkan pengelola destinasi wisata dengan puskesma setempat agar pengelola memiliki pemahaman tentang gejala COVID-19. Pelaku usaha pariwisata setempat itu juga akan kita edukasi bagaimana penanganan ketika menghadapi orang-orang yang mempunyai sungguh lebih dari itu atau mereka ketika sampai di objek wisata mereka sakit yang tanda-tandanya itu mirip dengan COVID-19. Makanya kan jadi pengelola itu nanti kita hubungan dengan puskesma itu fungsinya seperti itu. Seluruh destinasi wisata di Kudu sendiri saat ini tengah bersiap new normal dan direncanakan akan dilakukan simulasi terlebih dahulu oleh dinas pariwisata sebelum benar-benar dibuka di era new normal. Sukron Hamdani, Simpang 5TV, melaporkan. Selamat menikmati.